Sejumlah desa di Kabupaten Probolinggo dihantam Putimbeliung, Selasa, 25 Januari 2022. Akibatnya, sejumlah rumah warga rusak, dan puluhan pohon bertumbangan. Dua desa yang terdampak antara lain, Desa Liprakulon, dan Desa Bladowetan, Kecamatan Banyuanyar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Probolinggo, Sugeng Supri Sayoga, mengatakan, Putimbeliung mulai menerjang sejumlah desa sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di saat bersamaan, Kabupaten Probolinggo juga diguyur hujan deras. Kami mengimbau agar warga selalu mewaspadai cuaca ekstrim, katanya. Ia menjelaskan, saat ini sejumlah personel telah diterjunkan, untuk melaksanakan penanganan pasca bencana Putimbeliung. Selain itu, asesmen terhadap kerusakan dan kerugian, dampak dari Putimbeliung, juga dilakukan. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, jelasnya. Kepala Banyuanyar Sila IISS Yelinder Kepala Banyuanyar Ter 가까h kita Terima kasih.